selamat menikmati anak yang mau mendengarkan nasihat yang baik dari orang tua ataupun bu guru saya patuh saat diminta untuk merapikan kelas ada pak guru, ada anak-anak pak guru sedang memerintahkan anak-anak untuk membersihkan kelas ada juga ada gambar ada anak-anak yang sedang naik meja pakai pelpelan, terus mengotori dan sebagainya, ada yang lari-lari ada gambar satu dan ada gambar dua, manakah yang menunjukkan anak hormat dan patuh tentunya anak yang nomor satu jika dimintai pertolongan oleh bu guru maupun orang tua harus mau ya ini anak-anak harus jadi anak yang hormat dan patuh terhadap nasihat orang tua maupun bu guru sekarang kita dengarkan cerita dari Bu Nurul Assalamualaikum Assalamualaikum Halo anak-anak mahasiswa mengatkan belajar di rumahnya minggu ini kita akan belajar tentang konsep pilar hormat dan patuh kali ini kita mau bercerita yang berjudul Bengkir sarangan kakak Ria Sitapa-tapa yuk kita ikuti ceritanya hai kenalkan ini adalah kakak Najma kak Najma adalah seorang Bengkir kak Najma bekerja di bank cerah pagi ini ia berangkat menuju tempat kerjanya kak Najma memasuki gedung bank cerah tempat ia bekerja ia tersenyum dan menyapa rekan-rekan kerjanya ada beberapa orang nasabah yang mulai berdatangan pagi itu kak Najma memasuki ruangannya ia mempunyai sebuah ruangan dengan meja dan komputer untuk membantunya dalam bekerja kak Najma membuka data yang tersimpan di komputernya sampai dengan bulan lalu jumlah pendapatan bank cerah ternyata menurun ada target yang harus kak Najma rai dalam bulan ini ia harus memikirkan strategi baru dan mencari ide yang kreatif kak Najma sedang memikirkan cara untuk menambah jumlah nasabah bank cerah dengan begitu pendapatan bank cerah akan menjadi lebih dari bulan sebelumnya bank cerah akan lebih baik dari bulan sebelumnya saat kak Najma sedang berpikir seorang calon nasabah datang ia adalah pak Rudy sehari sebelumnya pak Rudy sudah menelpon bank cerah ia meminta waktu konsultasi keuangan kak Najma mendapat tugas untuk menemuinya pak Rudy sudah lama menabung di bank cerah bulan ini penghasilannya bertambah pak Rudy ingin mengetahui tentang produk simpanan lain yang ada di bank cerah kak Najma menjelaskan bahwa saat ini produk simpanan di bank cerah sudah beragam salah satunya adalah deposito kak Najma menjelaskan keuntungan yang bisa pak Rudy peroleh dari deposito itu kak Najma juga meyakinkan pak Rudy mengenai keamanan menyimpan dana di bank cerah akhirnya pak Rudy setuju ia memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk deposito pak Rudy memilih produk deposito berjangkau waktu 12 bulan setelah urusan dengan pak Rudy selesai kak Najma kembali memeriksa data jumlah nasabah yang menabung di bank cerah tiba-tiba ia mendapat ide saat melihat foto keluarganya di meja foto itu berisi ia bersama kedua orang tua dan adiknya yang masih kecil hari itu saat rapat dengan manajemen bank kak Najma menyampaikan idenya ia mempersiapkan satu jenis tabungan khusus untuk anak-anak yaitu tabungan kreatif tabungan itu akan memberi banyak hadiah untuk nasabahnya kak Najma juga ingin menambahkan program biasiswa di dalam tabungan itu biasiswa akan diberikan kepada anak-anak berprestasi yang rajin menabung kak Najma selesai menjelaskan pihak manajemen bank berdiskusi mengenai usulan kak Najma akhirnya mereka setuju tabungan kreatif akan menjadi salah satu produk bank cerah kak Najma tersenyum senang satu bulan kemudian kak Najma berhasil meningkatkan jumlah nasabah bank cerah pendapatan bank cerah juga bertambah seorang anak berprestasi sudah terpilih anak itu akan menerima biasiswa dari bank cerah kak Najma tersenyum sangat senang mendengarkan tawa gembira anak itu di telepon sekian cerita dari bunurul sampai jumpa di minggu selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum